Halo sobat-sobatku, kembali lagi di channel ini dan video ini Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai 10 ciri-ciri orang beraura positif Kalian tau gak apa itu aura? Aura adalah perasaan dari seseorang Aura adalah karakter kebiasaan seseorang Aura positif menunjukkan orang itu memiliki daya tarik yang baik Lalu apa saja 10 ciri-cirinya? Mari kita bahas Yang pertama, orang dengan aura positif dia akan memiliki senyuman yang tulus Aura positif itu pasti senyumannya tulus Dia sering senyum, mudah senyum dengan tulus Senyumnya itu gak terpaksa Senyumnya itu gak ada beban Senyumannya itu tulus, murni Lalu yang kedua Orang yang auranya positif dia itu orangnya akan optimis Kalian udah tau optimis ya? Optimis adalah suatu pandangan positif Jadi optimis itu pandangan positif Dan orang yang optimis itu adalah orang yang fokus pada solusi bukan masalah Karena sebagian orang kalau ada masalah, kalau ada keributan, kalau ada problematika Ada sebagian orang itu yang fokus pada masalahnya Jadi solusinya gak selesai-selesai Tapi orang yang optimis itu adalah orang yang fokus pada solusi Jalan keluarnya itu seperti ini Tidak fokus pada masalahnya Supaya apa? Supaya problematikanya segera selesai Lalu yang ketiga Orang yang auranya positif Itu akan memiliki empati Jadi orang yang auranya positif itu empatinya tinggi Saat dia berinteraksi dengan orang lain Dia menjaga perkataannya Supaya kata-katanya tidak menyinggung orang lain Tidak melukai hati orang lain Itu namanya empati Dimana orang yang auranya positif itu memiliki empati yang tinggi Jadi kalau ngomong gak asal-asalan, gak asal-asalan menyakiti perasaan orang lain Lalu yang keempat Orang yang auranya positif itu memiliki kehangatan Kalian tahu kehangatan? Apa maksudnya kehangatan? Orang yang auranya positif Dia itu karakternya hangat Orangnya ramah Ramah kepada siapapun dalam interaksinya Ramah dalam sosialnya Lalu yang kelima Orang yang auranya positif Adalah seseorang yang mampu memberikan dorongan-torongan positif Kepada orang lain Jadi orang yang auranya positif itu memberikan dorongan-torongan-torongan kepada orang lain Dorongan yang positif dulu ya Contohnya Hei Angel Orang yang mampu memberikan dorongan-torongan positif kepada orang lain Yang keenam Orang yang auranya positif Dia adalah tipe orang yang tenang Orangnya itu tenang Enggak kesusung, enggak kemerungsung, enggak gerusak-gerusung, enggak khawatiran Jadi orang yang auranya positif Mau dia menghadapi masalah seperti apapun Mau dia menghadapi KKN Mau dia PKL Mau dia testing Mau dia ujian Mau dia praktek Dia berani hadapi itu semua Tidak ada kata khawatir Karena dia yakin dia bisa Dia akan tetap tenang Menghadapi segala situasi Yang ketujuh Orang yang auranya positif Yang auranya positif Itu adalah orang Yang rendah hati Jadi orang yang auranya positif Dia akan tetap rendah hati Walaupun orang itu sukses Walaupun orang itu terkenal dan dikenal Walaupun orang itu gajinya juta-jutaan Bahkan puluhan juta sampai ratusan juta Orang itu akan tetap rendah hati Tidak akan pernah sombong Jadi orang yang auranya positif Jadi orang yang auranya positif Orangnya itu tidak akan sombong Dia tetap rendah hati Dia tetap sama seperti dia yang dulu Dia tidak berubah Jadi dia itu sebenarnya tetap sama Tidak berubah dan dia tidak akan sombong Dia tidak akan pamer-pamer kekayaan Tidak akan pamer-pamer duit Tidak akan pamer-pamer sardu Dia akan tetap rendah hati Lalu yang kedelapan Orang yang auranya positif Orang itu itu mampu memberikan motivasi Motivasi-motivasi kepada orang lain Jadi orang yang auranya positif Dia itu mampu memberikan motivasi Kepada orang lain Contoh Hai Sobat Jujo 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 tidak usah putus asa Kalau memang ujian kali ini Jujo gagal Percayalah Jujo pasti bisa Jujo Aku itu pernah punya kata-kata buat Jujo Perlu Jujo ketahui ya Usaha Jujo Itu tidak akan Menghianati hasil kepada Jujo Kalau Jujo sudah berusaha maksimal Walaupun kali ini gagal Tapi percayalah Akan ada waktunya nanti Ujian kedua Jujo akan berhasil Dengan hasil yang lebih maksimal lagi Jadi Jujo tidak perlu Kecewa Jujo tidak perlu putus asa Dengan ujian kali ini Percayalah Jujo pasti bisa Semangat ya Jujo Jangan menyerah Jadi Orang Yang auranya positif Itu adalah orang Yang mampu memberikan motivasi-motivasi Kepada orang lain Lalu Yang ke sembilan Orang yang auranya positif Itu orang yang open mind Kalian tahu ya apa itu open mind Open mind Jadi pikirannya terbuka Orang yang auranya positif Itu pikirannya terbuka Pikirannya tidak tertutup Tidak fanatik Jadi orang-orang yang positif auranya Itu pikirannya terbuka Tidak tertutup Tidak fanatik Lalu yang ke sepuluh Orang yang auranya positif Orang itu akan memiliki rasa syukur Kepada Tuhan Contohnya seperti ini Ya Tuhan Aku bersyukur Atas segala kebaikan Berkat Anugerah Yang Tuhan limpahkan Di dalam hidup saya Tuhan Terima kasih Atas semuanya Saya sudah bersyukur Untuk hari ini Tuhan Tuhan Aku percaya Berkatmu selalu melimpah Berkatmu selalu ada Karena aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang baik Tuhanku adalah Tuhan yang dermawan Dia mampu melimpah aku Dengan kebaikan Dia mampu Menyukseskan aku Dengan caranya yang ajaib Jadi Orang Yang auranya positif Itu adalah orang yang memiliki rasa syukur Dia tahu berterima kasih Tahu berterima kasih kepada Tuhan Tahu berterima kasih kepada orang lain Tahu berbalas budi Itu adalah orang yang auranya positif Jangan lupa Untuk klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!